Halo teman-teman, jadi di video kali ini saya mau cerita sedikit aja Kalau saya baru aja nge-upgrade RAM teman-teman Jadi kemarin itu saya baru aja beli RAM nih yang 2GB ya Untuk HP Mini ini, untuk tokonya sendiri teman-teman bisa cek disini ya Ini kurang fokus ya Nah, ya Light Tech ini ya Computer ini untuk harganya sendiri sekitar Rp 185.000 teman-teman Jadi ini udah selesai, sebenarnya saya beli tanggal 29 Sampainya sih tadi siang ya Jadi udah sampe, terus udah saya pasang juga teman-teman Untuk yang lamanya, yang 1GB nya begini nih bentuknya Nanti kita akan dapet yang begini aja ya Ini yang Adata ini yang lama sih teman-teman Ini kalau saya buka Jadi yang dikirim itu RAM nya dibungkus dengan bubble wrap aja sih ya Nah ini RAM saya yang lama nih Yang laptop ini yang lama, yang 1GB Udah saya pasang juga, saya pasang sendiri Sebenarnya gampang ya untuk masang Tinggal buka aja nih yang di belakang sini Baterainya pertama buka dulu Ini saya tutup dulu ya Nah, untuk cara pemasangannya sebenarnya gampang sih teman-teman Tinggal buka dulu ini Baterainya dibuka Terus yang di ujung sini dipencet Ada 2 nih Ada 2 Itu dipencet aja Terus dipake, apa namanya Congkelan gitu teman-teman Jadi disini gak ada baut ya Untuk laptop lama tuh gak ada baut Yaudah tinggal dicongkel aja teman-teman Untuk pemasangan sih gampang banget Tinggal ganti, udah selesai Dan disini saya udah pasang Dan sudah terbaca juga di Windows nya Ya teman-teman Ini sudah terbaca di Windows nya Nah Kita lihat disini Start Terus saya klik kanan disini Ini sebagian udah saya install sedikit-sedikit Windows nya ya teman-teman Jadi awalnya disini saya pake Linux Mint Kemarin kalo teman-teman tau kan ini pakenya Linux Mint Dikarenakan katanya Tanggal 2 September ini Anak saya disuruh masuk untuk tatap muka Cuma belum tau juga nih ya Belum tau juga jadi apa enggaknya Apakah cuma isu aja teman-teman ya Nah Katanya disuruh bawa laptop Waduh Kelabakan dong Saya sebenernya ada beli satu lagi laptop Mungkin akan saya bahas di video berikutnya ya Laptopnya teman-teman Jadi disini saya Udah upgrade nih ke 2GB Disini udah terbaca 2GB teman-teman bisa lihat Ya Itu udah 2GB Udah terbaca Jadi awalnya ya pake Linux Mint Terus saya install dengan Windows 7 lagi Dikarenakan Mau dibawa anak ke sekolah ya Daripada bawa laptop berat-berat Ya jadi saya bawain dengan Netbook Mini ini teman-teman ya Ini HP Netbook Mini yang 210 ya Nah untuk yang lamanya ya Seperti ini RAMnya Jadi Saya baru upgrade RAM Kedepannya mungkin ada rencana Pengen ganti ke SSD juga ya Hard disknya mau saya ganti SSD Jadi mungkin yang 120GB atau yang 240GB saya belum tahu Dikarenakan memang ya Laptopnya udah jadul banget ini ya Netbooknya ya Udah jadul banget Udah susah lah sebenernya sih Cuma kalo kita pake Linux itu bakal mantep banget teman-teman Jadi setelah anak saya bawa Bakalan saya balikin lagi ke Linux ya Ada teman-teman juga yang komen di video saya Katanya pake Zorin OS itu yang versi 15 apa ya Kalo gak salah Nah itu bagus tuh Jadi bakalan saya coba sih Downloadannya udah saya download tuh Zorin OS Jadi nanti setelah anak saya pake Selesai pake ini Bakalan saya balikin lagi ke Linux teman-teman Nah Jadi disini saya cuma ngasih tau aja ke teman-teman Kalo disini HP mini yang lama ini Yang jadul banget ini Bisa ditambahin RAM Cuma saya gak tau nih Tadinya saya mau tambahin ke 4GB Cuma ya Sepertinya Takut gak support Ada yang bilang hanya maksimal 3GB Jadi mungkin lebih amannya saya ganti ke 2GB aja sih Ya ini sih lumayan Lumayan lah sedikit Mempercepat sedikit Walaupun gak cepet-cepet banget gitu ya Tapi kalo pake Linux Insya Allah cepet ya teman-teman Ya Mungkin bakalan saya ganti lagi ke Linux Oke Mungkin ke depannya bakalan saya Update lagi ya HP mini ini Mungkin teman-teman yang memiliki laptop yang sama dengan saya ini Ya bisa Bisa mengikuti lah gitu ya Hanya sharing-sharing aja Oke Kurang lebih sih begini aja video saya kali ini Jangan lupa untuk like jika suka Comment juga dan subscribe pastinya Oke Terima kasih Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax